Pemirsa nasa dimanapun Anda berada, pada saat ini kami berada di hamparan tanaman tembakau, tepatnya di desa Pelampang, kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, di mana kami tim nasa akan meliput kesaksian daripada petani yang mempergunakan produk-produk dari PT. Natural Nusantara. Kurang dari 10 tahun bergelut di tanaman tembakau ini. Selamat siang Pak Hari. Selamat siang. Tolong perkenalkan nama Anda dan sudah berapa lama menanam tembakau ini. Terima kasih. Nama saya Setia Hari Sumarno. Saya menanam tembakau ini sudah 10 tahun. Produk apa Pak yang sudah Bapak gunakan dari produk-produk nasa ini terhadap tanaman Bapak? Produk yang saya gunakan dari nasa pertama adalah Gliu. Yang kedua adalah Super Nasa. Yang ketiga adalah PUC Nasa. Yang keempat adalah Hormonik. Terus cara memakainya Pak? Cara memakainya begini. Pertama sebelum tanam, sebelum tanam yaitu 3 hari sebelum tanam, saya semprotkan Gliu ke lubang-lubang di tanaman tembakau ini. Setelah dibiarkan selama 3 hari, kemudian saya tanam tembakau. Kemudian setelah umur satu minggu, saya semprot dengan ini, dengan Super Nasa. Dicampur dengan pupuk makro yaitu ZA 15 kg. Dikocorkan Pak ya? Tidak, dia nunggangsung ke... Oh, di pupuk mentah ya? Iya, di pupuk mentah ini. Gitu, setelah satu minggu. Kemudian setelah 10 hari, kemudian saya beri PUC Nasa dan Hormon. Dimana PUC Nasa-nya adalah 5 tutup, hormonnya 1 tutup per tangki. Sampai habis. Penyemprotan kedua? Penyemprotan kedua yaitu usia 2 minggu. Usia 2 minggu. Sama Pak ya dosisnya? Sama, iya. Sama dosisnya. Selanjutnya? Selanjutnya penyemprotan ketiga adalah usia 21 hari, yaitu sama juga 5 tutup PUC Nasa, 1 tutup Hormon. Terakhir Pak, usia berapa? Terakhir saya semprotkan yaitu usia 35 hari. Bapak mempergunakan produk-produk dari PT. Natural Nusantara. Apa yang Bapak amati terhadap tanaman Bapak ini? Terima kasih. Setelah saya amati, pada pertumbuhan tembakau ini, setelah saya menggunakan Nasa, ternyata setelah saya menggunakan Nasa, batangnya tambah besar. Batangnya tambah besar, lebih besar daripada sebelum saya menggunakan Nasa. Kemudian jauh lebih tinggi sebelum saya menggunakan Nasa. Yang ketiga adalah lebar daun, ini lebih lebar. Lebih lebar daunnya. Terus ketebalannya Pak, bagaimana Pak? Ketebalannya juga lebih tebal daripada yang sebelum menggunakan Nasa. Inilah tembakau saya yang menggunakan Nasa. Sedangkan ini milik tetangga yang tidak menggunakan Nasa, di mana umurnya sama, yaitu 2 bulan 5 hari. Komentar Bapak mengenai penggunaan natural glio terhadap tanaman Bapak dengan tanaman yang tidak memakai natural glio ini, apa komentar Bapak? Ya, terima kasih. Komentar saya, selama saya menggunakan glio, tembakau saya biasanya, kalau sudah usia 15 hari, atau usia 20 hari, banyak yang mati. Tapi ternyata sekarang, setelah menggunakan glio, tembakau saya tidak ada yang mati. Rantap gitu Pak ya. Iya, iya. Nah, ini, lahan ini adalah lahan yang tidak menggunakan glio. Ini ternyata banyak yang mati. Banyak bolongnya Pak ya. Banyak bolongnya, iya, iya, iya. Terima kasih. Tembakau yang memakai produk-produk dari PT Natural Nusantara dengan ketinggian sebelum pakai Nasa, itu 1 meter setengah paling tinggi, setinggi saya, ternyata ada penambahan kurang lebih 10 daun dari bawah lebih tinggi, lebih dari 2 meter lebih. Sehingga ada penambahan daun sekitar 10 daun dari sebelum memakai produk dari PT Natural Nusantara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.